Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Ibu harap baik ya dan tetap menjaga kesehatan di masa pandemi ini Nah, untuk memulai pembelajaran pada hari ini Alangkah lebih baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing Berdoa dimulai Selesai Nah, pembelajaran pada hari ini Ibu telah menyiapkan materi yaitu tentang kingdom fungi Dimana ilmu yang mempelajari tentang kingdom fungi sendiri itu adalah mikologi Untuk kompetensi dasarnya ada 3.7 Mengkompokkan jamur berdasarkan ciri-ciri, cara reproduksi dan mengaitkan peranannya dalam kehidupan Untuk 4.7 Menyajikan laporan hasil investigasi tentang kanai ragaman jamur dan peranannya dalam kehidupan Untuk tujuan pembelajarannya Siswa dapat mengidentifikasi ciri-ciri jamur serta menyusun klasifikasi jamur berdasarkan ciri dan cara reproduksinya Nah, what is the fungi? Apakah jamur termasuk dalam tumbuhan? Nah, jawabannya adalah Bungi atau jamur dalam bahasa Inggris disebut dengan mushroom Merupakan organisme multiseluler atau uniseluler yang hidup diantara jasa hidup yang biasa disebut dengan biotik Dan yang mati biasa disebut dengan abiotik Dengan sifat hidup heterotroph Kita tahu ya, heterotroph itu artinya tidak bisa menghasilkan makanan sendiri Nah, untuk apakah jamur termasuk dalam tumbuhan? Jawabannya adalah tidak Karena untuk jamur sendiri itu tidak bisa menghasilkan klorofil Benar Lanjut Untuk ciri umum jamur Ibu sudah menyiapkan Di sini yang pertama merupakan organisme eukaryotik Biasa yang kita tahu eukaryotik adalah membran inti Berarti eukaryotik itu memiliki membran inti Untuk multiseluler dan ada juga yang uniseluler Multiseluler artinya itu Dia itu memiliki lebih dari satu sel Dan uniseluler itu artinya sel tunggal Yang kedua memiliki dinding sel yang tersusun atas zat puting Yang ketiga, tubuh tersusun atas benang-benang halus Biasa kita sebut dengan hibah Nah, untuk ciri jamur yang keempat Dia itu tidak mempunyai klorofil Dan merupakan organisme heterotroph Makanya dia itu dibedakan dari jamur Eh, dari kingdom plantae Yang terakhir, berkembang biak dengan cara aseksual dan seksual Nah, di sini ada contoh Untuk jamur uniseluler Misalnya adalah sakaromises Dia tidak bisa dilihat dengan mata terlanjang ya Bentuknya itu mikrokopis Jadi kecil-kecil Yang kedua, di sini ada misalnya jamur multiseluler Yaitu lepiota Dia sifatnya seperti jamur pesidio ya Nah, untuk bentuk-bentuk jamur sendiri Yang pertama itu ada berbentuk payung Berbentuk payung Yang kedua ada berbentuk bulat Yang ketiga ada berbentuk kuping Untuk struktur tubuh fungi sendiri di sini Yang pertama itu ada hibah Hibah tadi adalah selembaran dari jamur yang halus ya Nah, kumpulan dari hibah itu akan membentuk miselium Sedangkan kumpulan miselium itu nanti dia akan berubah menjadi badan buah Nah, di sini ibu sudah menyiapkan struktur jamur dan istilah-istilah yang ada Untuk hibah sendiri artinya adalah benang-benang halus Yang kedua ada septum Yang artinya adalah sekat atau dinding Yang ketiga ada hibah senositik Hibah yang tidak berseptum atau berdinding Yang keempat ada miselium atau miselia Miselia, hibah yang berjabang yang membentuk anyaman Jadi kumpulan hibah itu nanti yang disebut dengan miselium Nah, untuk miselium yang menyerap makanan disebut dengan miselium vegetatif Sedangkan miselium yang menyerap menghasilkan spora Dia disebut generatif Miselium generatif Untuk haustaria itu disebut ujung hibah ya Bukan disebut Jadi ujung hibah itu disebut dengan haustaria Di sini ibu mempunyai gambar agar lebih jelasnya Yang pertama ada hibah yang bersepta Atau hibah yang memiliki septum Nah, dilihat ya di sini ya ada gambar A Di sini bisa dilihat ya Hibah yang bersepta atau yang memiliki septum Di mana di situ ada nukleus, di situ ada dinding sel, ada pori-pori Dan di situ ada septumnya ya bisa dilihat ya anak-anak Nah, septum itu atau diling itu yang nanti ada di hibah tersebut Yang kedua ada hibah senositik Di mana di hibah ini tidak ada septum sama sekali Jadi, losdol ya bisa kalian lihat Tidak ada dinding sama sekali Nah, yang ketiga ada haustaria Tadi sudah tahu ya haustaria itu adalah ujung dari hibah Bisa dilihat ya di situ ada hibah bungi Itu ada dinding selnya juga Hustarium itu adalah ujung dari Miselium itu ada di situ ada gambar miselium Terus ujungnya itu disebut halstarium Nah, agar lebih jelasnya lagi Di sini ibu juga punya gambar yang lebih jelas Ada hibah jamur yang terdiri atas hibah yang tidak bersepta Yang A dan yang B itu hibah yang mengilih septa atau sekat Bisa dilihat ya Yang A sama yang B terlihat bedanya sangat jelas Yang satunya tidak ada septa atau septum atau dinding Yang satunya ada septanya dan dindingnya Bisa dilihat ya Nah, untuk tadi ujung hibah Terus itu ada miselium adalah kumpulan dari hibah Tadi sudah dijelaskan juga di istilah-istilah Bahwa yang menyerap nutrisi dari lingkungan adalah miselium vegetati Tadi, untuk yang menghasilkan spora atau reproduksi adalah miselium vertil Seperti namanya fertilisasi bisa jadi ya Seperti itu ya Lanjut lagi, di sini ibu sudah menyiapkan Berdasarkan sifat hidup dan cara memperoleh makanannya Menyerap nutrisi Yang pertama ada jamur saprofit Merupakan jamur yang hidup dan mengambil makanan dari sisa organisme yang sudah mati Nah, yang kedua ada jamur parasit Seperti namanya parasit Yaitu merupakan jamur yang hidup menumpang pada inang Dan mengambil makanan langsung dari inangnya dengan hostorium Tadi sudah tahu hostorium itu berada di ujung hibah Nah, yang ketiga di sini ada jamur simbion Di mana jamur simbion itu adalah jamur yang hidup bersimbiosi dengan organisme lain Contohnya di sini adalah jamur kerak dan jamur dengan gengeng ya Nah, selanjutnya di sini ada contohnya Yang pertama itu adalah pada jamur saprofit Misalnya ada Femobilus Yang kedua ada jamur parasit Misalnya Utilago Yang ketiga ada Mutual Misalnya Mikrorize Untuk divisi psikomikota Nah, di sini ibu sudah menyiapkan untuk divisi psikomikota Nah, sebagian besar dari jamur ini hidup pada tanah Dan atau pada tumbuhan dan hewan yang membusuk Ciri cirang pertama Reproduksi seksual dengan cara konjugasi menghasilkan psikospora Yang kedua Reproduksi aseksual dengan menghasilkan spora di koledium atau di sporangium Yang ketiga, tubuh petersusun atas hiva senositik Atau hiva yang tidak bersegat Contohnya, jamur genus risopus dan mukor Pada risopus ditemukan adiannya risoid Makanya risoid ini identik dengan psikomikota Nah, untuk lebih jelasnya bagaimana sih bentuk dari hiva Ibu mempunyai video praktikum Kalian bisa lihat ya setelah ini Di sini ibu sudah menyiapkan hiva dari jamur tepe Nah, di sini jamur tepe ini termasuk dalam divisi psikomikota Untuk percobanya langsung aja kita mulai ya Pertama, ibu sudah menyiapkan mikroskop di sini Lanjut, langsung kita ambil objek gelas Objek gelas ini langsung kita tetesi dengan air yang ada di bagian gelas menggunakan pipet tepes ya Seperti ini, jangan terlalu banyak Kita ambil lagi Kita ambil pinset untuk mengambil lembaran hiva yang ada di tepe Kita ambil Nah, letakkan Nah, seperti ini sudah Lanjut, kita ambil cover glassnya Nah, cover glass ini Jangan sampai ada Untuk menutup Air yang ada di sini Tapi tidak boleh ada gelubung sedikit pun ya Diusahakan Memang harus tidak ada gelubung Nah, ini dinamakan preparat Jika sudah jadi seperti ini Lanjut, kita langsung menutupkan ke dalam mikroskop Untuk melihatnya, kita menggunakan ukuran yang paling mencium Jangan lupa dinyalukan Nah, tadi ya sudah dilihat ya Bentuk hiva dari jamur tempe sendiri Nah, sekarang ada divisi askomikota Divisi askomikota merupakan jamur askomikota yang melibur diragi bermacam-macam kapang dan bahkan beberapa cendawan Ciri-ciri yang pertama Reproduksi seksual dengan menghasilkan askospora Bisa dilihat di sini ada askospora ya Nah, yang kedua Reproduksi aseksual dengan membentuk konedium Jamak atau konedia Yang ketiga Intinya banyak dan tubuh tersusun atas hiva yang bersepta atau berdinding Contohnya ada saccharomyces secara CVI Nah, hari ini ibu juga sudah menyiapkan praktikum tentang divisi askomikota Yaitu bahannya tentang vermit pan dan roti yang sudah kasih Oke, mari kita lihat videonya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Untuk selanjutnya ada percobaan dari roti yang sudah busuk Nah, di sini ibu ambil beberapa roti yang sudah busuk Lalu ibu coba letakkan pada Mika Karena saat ini sudah malam harian anak-anak Jadi ibu tidak terlalu sempat Dan di sini ibu juga memotong roti yang sudah busuk Ini dimasukkan ke dalam air untuk melihat bagaimana Nanti kita lihat dengan mikroskop ya Dan sekarang fisik jamur terlihat Ini yang menggunakan air Nah, untuk melihat fisik dari jamur nanti agar lebih terlihat lagi Terima kasih telah menonton! Nah, di sini sudah terlihat ya anak-anak ya Sudah mulai terlihat lagi Nah, itu dia Oke, jadi di sini ibu sudah menyiapkan beberapa jamur Di sini ada jamur tiram dan di sini juga ada jamur kuping Di mana bentuk dari jamur tiram itu seperti ini ya Nah, seperti kita tahu di sini itu ada hiva Hiva itu adalah selembaran 9 selembaran halus Nah, kumpulan dari hiva-hiva itu akan membentuk miselium Miselium itu bergabung nanti akan membentuk jadi badan buah Seperti ini bentuknya Bisa dilihat ya Lanjut lagi di sini ibu ada jamur dari jamur kuping Kenapa bisa disebut dengan jamur kuping? Karena jamur kuping itu Seperti bentuknya itu seperti kuping Seperti itu Nah, ibu harap kalian nanti bisa cari di rumah Jamur-jamur dari Basidiomikota sendiri Dan kalian bisa mengetahui alasan Mengenapa jamur itu bisa diberi nama tersebut Dan yang terakhir di sini ada divisi Deutromikota Disebut dan dikenal sebagai fungi imperpepti Anggota dari kelompok jamur ini adalah beberapa fungi Yang hidup sebagai parasit pada manusia dan hewan Untuk reproduksi seksual belum diketahui Sedangkan untuk reproduksi akseksualnya dengan membentuk konidium Yang ketiga tubuh tersusun atas hiva yang bersekat Contoh dari divisi Deutromikota Yang pertama ada kelompok jamur Genus Epoderbiton Yang kedua ada Microsporum Dan yang ketiga ada Trigopiton yang merupakan jamur penyebab kurap Nah, di sini ada gambar tentang divisi Deutromikota Ibu sudah menyiapkan pertanyaan untuk mengukur pemahaman kamu Nah, yang pertama Untuk pertanyaan pertama di sini ada 4 divisi jamur Sebutkan apa saja Yang kedua, mengapa jamur tidak dimasukkan dalam gindang pelantai Yang ketiga, apa itu hiva, miselium, dan hostaria Yang keempat, bagaimana cara jamur bertahan hidup Yang kelima, bedanya jamur dengan protista mirip jamur itu apa Silahkan, ini sebagai bahan evaluasi untuk kalian Demikian materi yang ibu bisa sampaikan Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih